Mimpin yang benar Yang pentingnya menjadi bijak dalam menggunakan teknologi di era modern ini Dan saya akan berpidato tentang bijak dalam menggunakan teknologi Pendidikan berkarakter Malam Laylatul Qadar Menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari Pidato dengan judul sholat untuk kebaikan diri sendiri Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Al-Mahmud Allah Jalla Jalaluh Wal-Mushalla Alayhi Muhammad wa'aluh Wal-Mada'u Lahu Al-Bilad wa Rijaluh Asyadu Allah ilaha illallah Wasyadu Anna Muhammad Rasulullah Amma Ba'du Yang terhormat Wali kelas IPS 7 Ustaz Rahmat Ibrahim Yang terhormat Para MC serta orator Dan teman-teman saya yang saya banggakan Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas tolong dari karunianya Kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini Dengan keadaan sehat walafiat Salawat serta salam Tidak lupa kita curahkan kepada Junjungan besar Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Karena berkat beliau Islam dapat menyebar ke seluruh dunia Sampai saat ini Berdirinya saya disini Ingin menyampaikan pidato yang berjudul Mimpin yang benar Dari kpk.go.id Menjelaskan Bahwa memangku jabatan sebagai pemimpin itu Berarti sudah berani Menggunakan amanat yang dipertanggungjawabkan Pada hakikatnya dalam Islam Kepemimpinan adalah amanat Yang diberikan kepada Allah Kepada hambanya Untuk membawa kebaikan Keberkahan dan kesejahteraan Oleh karena itu Laksanakanlah perintah Pemimpin dan jangan meremehkannya Pada Quran Surat Al-Anfal Ayat 27 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Jangan kau hianati Allah dan Rasul Dan janganlah engkau menghianati Amanat yang diberikan kepadamu Sedang kau mengetahuinya Oleh karena itu dapat disimulkan bahwa Pemimpin memiliki tanggungjawab yang besar Jadi jangan sekali-kali bermain Jika sudah memangku jabatan sebagai pemimpin Sekian pidato yang saya sampaikan Kurang lebih nyaman maaf Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Merdeka Next the second orator is Pandu Zairul Iqsan Time is your Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Yang saya hormati Oleh kelas EPS 7 Ustadz Rahmat Ibrahim Operator dan struktur kelas Dan teman-temanku yang berbahagia Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan nikmat Yang amat banyak Salawat serta salam Kita lupa kita curahkan Pada duniaan kita Nabi Muhammad SAW Yang telah Yang telah membawa Islam Dari zaman 8 Sampai zaman terang-menerang Pada kesempatan undoroh kali ini Saya akan membawakan pidato Dengan judul Sholat untuk kebaikan diri sendiri Seperti yang sudah kita ketahui Sholat merupakan Kebutuhan wajib Yang kita lakukan Sholat juga membawa Banyak kebaikan Terutama untuk diri sendiri Seperti yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 110 Dengan bunyi Waqimus sholat Wa'atus zakat Wa matukat Dimuli anfusikum Minna khairi Tajiduhu Mi'indallah Yang artinya Dan laksanakanlah sholat Dan tunaikanlah zakat Dan segala kebaikan Yang kamu kerjakan Untuk dirimu Kamu akan mendapat pahala Di sisi Allah Quran Surat Al-Baqarah Ayat 110 Dan juga dilansir Dari belita online Kesan Kesan Dot ID Yang menerangkan Manfaat sholat Untuk kehidupan kita Yaitu Menjaga kita Dalam kebaikan Menenangkan hati Sarana curhat terbaik Kunci kesuksesan Dan juga Kunci kebahagiaan Itulah pidato singkat Dari saya Maaf bila Dalam kesalahan kata Pada pidato saya Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Merdeka Next The Orator Rayyan Arkan Time is your Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Yang telah memberikan kita nikmat kesehatan Jasmani maupun rohani Sehingga Kita bisa berkumpul Di acara Muadoro Pada pagi hari ini Salat Setasalam Kita terlupakan Kepada jenjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang telah Membawa kita Dari zaman kegelapan Hingga zaman terang menerang Pada kesempatan hari ini Saya akan Berpidato Yang berjudul Kesehat Menjaga kesehatan Dalam kehidupan sehari-hari Menjaga kesehatan Dalam kehidupan sehari-hari Salah satu bentuk Menjaga kesehatan Yaitu Dengan tidak Membuang sampah sembarangan Sebab Membuang sampah sembarangan Akan ada banyak Dampak negatif Yang akan kita Temui Baik itu Secara langsung Dan tidak langsung Ada beberapa Dampak negatif Membuang sampah sembarangan Yaitu Seperti Membuang Sampah dapat Mengakibatkan banjir Menumpukan sampah Membuat lingkungan Jadi tempat Kotor dan sumber penyakit Kemudian Membuang sampah Dampak Pada pemanasan global Maka dari itu Mari kita Mulai Disiplinkan diri Untuk tidak Membuang sampah Sembarangan Mulailah dari diri kita sendiri Dari hal yang kecil Dan hal yang di sekitar kita Terdapat Dalam surat Al-Maidah Ayat 88 Bismillahirrahmanirrahim Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu Sebagai rezeki yang halal dan baik Dan bertakwalah kepada Allah Yang kamu beriman kepadanya Jadi ingat Buanglah sampah pada tempatnya Agar hidup lebih nyaman Sehat dan bahagia Sekian pidato dari saya Mohon maaf Apabila ada kesalahan kata Semoga pidato ini bermanfaat Azza Allah Ya Rana Wa Fajuna Walhamdulillah Wa Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Merdeka Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assadu Allah Assadu Allah Assadu Allah Assadu Allah Muhammad Rasulullah Amma Badu Saya hormati Wali kelas 11 IPS 7 Ustaz Rahmat Ibrahim Dan saya hormati MC Dan orator Serta Teman-temanku yang berbahagia Puji syukur kita Panjatkan keadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan telah memberikan nikmat Yang amat banyak Salawat Setelah salam Tak lupa kita curahkan Kepala junjungan kita Nabi Muhammad Assalamualaikum Yang telah membawa Islam Dari zaman kegelapan Sampai zaman terang-benerang Pada kesempatan Muadara kali ini Saya akan berbeda Tentang Malam Laylatul Qadar Seperti yang Sudah kita ketahui Laylatul Qadar Adalah malam yang sangat mulia Karena malam itu Allah subhanahu wa ta'ala Terangkan dalam Quran surat Al-Qadar Sebagai berikut Bismillahirrohmanirrohim Dan artinya Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Pada malam kemuliaan Dan tahukah kamu Malam kemuliaan itu Malam kemuliaan itu Lebih baik dari seribu bulan Pada malam itu Turunlah malaikat-malaikat Dan malaikat Jibril Dengan izin Tuhannya Untuk mengatur segala urusan Malam itu penuh kesejahteraan Sampai terbit fajar Ketika malam Laylatul Qadar berlangsung Allah subhanahu wa ta'ala Akan melimpahkan keberkaan Kepada umat Islam Hingga datang waktu fajar Bagi mereka yang mengerjakan Ibadah atau kebaikan Di malam itu Maka akan bernilai Lebih baik dari seribu bulan Dengan keutamaan Dan keistimewaannya Yang sangat luar biasa Maka dengan Dengan hati yang bersih Dan pikiran yang jernih Akan mendorong diri kita Untuk merahnya Itulah pidato dari saya Maaf bila ada kesalahan kata Pada pidato saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Al-Mahmud Allah jala jala lalu Wal-Mushala alai Muhammad Wal-Mahmatullahu 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 Warijal Asyadu'ala ilaih Allah Asyadu'ala nama Muhammad Rasulullah Amma abadu Yang terhormat Wali kelas 11 IPS 7 Ustadz Rahmat Ibrahim Yang terhormat MC Orator Dan teman-temanku yang berbahagia Pertama-tama Mari kita panjatkan Puji dan syukur Atas Atas Kadirat Allah Pada hari ini Kita bisa berkumpul Dalam Keadaan sehat walafiat Pada hari ini Saya Akan berpidato Dengan judul Pendidikan Berkarakter Saat ini Generasi muda Penganggap menghadapi Persoalan serius Yaitu Menurunnya Nilai moral Dan Karakter mereka Para generasi muda Sudah terpengaruh Oleh gaya hidup Edonis Serta Mengabaikan Nilai-nilai Maupun norma Di masyarakat Selain itu Penggunaan narkoba Dari golongan remaja Mulai banyak Maka kita semua Harus berhati-hati Bahkan Ada yang meninggal dunia Akibat penggunaan Obat-obatan Terlarang Maka dari itu Kita semua Janganlah Menyentuh Apalagi mencobanya Demikian Bidato dari saya Azza Wa'ulau Ya Rana Wa'irfazna Walhamdulillah Wa'alaikum Wassalamualaikum Merdeka Next Serta Rahmat Ibrahim Dan para orator MC dan para orator Dan teman-temanku yang berbahagia Berdiri saya disini Di depan anda Hari ini Untuk dibicara tentang Pentingnya Dari bijak Dalam menggunakan teknologi Daerah modern ini Dan saya akan Berpidiatu tentang Bijaklah dalam menggunakan teknologi Dalam era modern ini Teknologi telah menjadikan bagian Tak terpisahkan Dan kehidupan Kita baik dari bentuk komputer Sama pun Internet Atau berbagai Invasi lainnya Teknologi telah membawa Kemudahan Dan manfaat yang luar biasa Namun Seringkan kemajuannya Teknologi Kita juga dihadapkan Dengan tantangan baru Dalam penggunaannya Oleh karena itu Sempatan kali ini Saya ingin mengingatkan Kita semua Tentang Bijak dalam menggunakan teknologi Dan mari kita Menunjukkan pada Al-Quran Sebagai pedoman Yang sempurna Dalam suwad al-hujurat Ayat 6 Allah berfirman Nah artinya Dan janganlah kamu mengikuti apa Yang kamu tidak mempunyai Kepengetahuan Tentang Sesungguhnya Pendengaran Penggunaan Dan hati Semuanya akan minta Pertanggung jawabannya Ayat ini Yang mengingatkan Kita untuk tidak terjebak Dalam penggunaan teknologi Yang melanggar nilai-nilai agama Dan memberikan orang lain Kita harus memperhatikan Apa yang kita dengar Apa yang kita lihat Dan apa yang kita Dalam hati Kita sebagai seorang muslim Kita memiliki Tanggung jawab Moral Untuk menggunakan teknologi Setelah etnis Dan bertanggung jawab Mari kita bijakkan Dalam menjari Penggunaan teknologi Dan tidak berbedaan Dalam penggunaannya Akhir kata Malah kita memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita Memberikan Kebijakan Dan Tunjuk Dalam penggunaannya Sekian Assalamualaikum Merdeka Akhirnya Akhirnya Altyazı M.K. Altyazı M.K.